Cuaca panas yang masih terjadi di Kabupaten Pasaman Barat hingga saat ini, masyarakat di Kabupaten tersebut terus diminta untuk waspada kebakaran lahan dan pemukiman. Upaya pencegahan dengan himbawaan dan edukasi juga terus dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar setempat, agar masyarakat dan perusahaan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di sekitar lahan gambut. Selain itu, Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat juga meningkatkan kesiap siagaan petugas. Selain posko utama, sejumlah pos Damkar di kecematan lain juga disiagakan. Selain armada Damkar, petugas juga menyediakan pompa air portable untuk daerah-daerah sulit dijangkau oleh mobil pemadam. Sampai saat ini pihak Damkar belum menerima laporan kebakaran lahan, namun kebakaran rumah dan toko cukup sering terjadi. Personel kita ada di lima kecamatan, yaitu kecamatan Pasaman, di kecamatan Talamau, di kecamatan Kinadi, di kecamatan Malintang, dan kecamatan Kota Balingka. Yang pertama, kita tentu beri kasih kepada perusahaan atau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, yaitu membakar lahan atau membakar sampah yang akan memicu adanya api. Untuk potensi satu bulan ini, kalau kebakaran lahan, seolah-olah belum ada kitarap laporan, namun kebakaran rumah pribadi, ada beberapa rumah yang terbakar, dan juga yang sama-sama kita tahu ada kebaran ini pertukuan yang terbakar, yang sangat asap, yang baru kali ini kita alami di Pasaman Barat. Pantauan Padang TV selain cuaca panas, kabut asap tebal juga terlihat masih menyelimuti udara di Kebupaten Pasaman Barat. Dari Kebupaten Pasaman Barat, CL Saputra, Padang TV